Kalau terkait dengan setoran, setoran saya rasa sampai ke depan pun masih akan terus terjadi, mungkin tidak akan viral dengan kasus, karena kasus ini kan sudah terblow up, yang lainnya mesti akan tiara, tidak akan menjadi viral lagi, sementara tidak akan viral, tapi kalau kemudian ada yang besar, tentunya akan muncul lagi. Dan setoran-setoran itu akan terus berlangsung selama di kepolisian tidak ada perbaikan sistem. Kalau bicara lebih luas lagi, mengapa setoran-setoran terus budaya pungli itu masih melekat di Polri, itu sebenarnya ada ujungnya di Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang itu, ternyata tidak ada satu pun pasal yang mengatur hak anggaran kepolisian yang dibiayai oleh HPBN, seperti itu. Jadi selama ini anggaran di kepolisian itu nyaris dalam tanda kutip hanya pemberian dari pemerintah dan parlemen ya. Makanya ini menjadi masalah yang... Oh tidak dianggarkan langsung dari HPBN? Ya, hak memang semuanya dibiayai oleh HPBN, tapi hak budgeting dari HPBN yang dipulis di pasal itu tidak ada. Karena kelonggaran itu, kepolisian juga bisa memperoleh dana-dana dari luar pemerintah, seperti itu. Makanya praktek-praktek pungli itu masih berlangsung dan seringkali juga di-storekan ke instansi untuk membiayai operasional.